Shalom, kembali bersama saya, Pendeta Adil Sompotan. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Sepanjang triwulan ini kita masih mempelajari tentang judul Masa-masa Keluarga. Triwulan 2 tahun 2019. Dan kita telah tiba pada pelajaran yang ketujuh, dengan judul Kunci Kepada Kesatuan Keluarga. Hari ini, Kamis 16 Mei 2019. Judul pelajaran kita adalah Menghidupkan Cinta Yang Kita Janjikan. Bagaimana caranya supaya kita menghidupkan cinta yang kita janjikan dan cinta seperti apa yang dijanjikan, kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, silakan lakukan saat ini juga. Anda boleh turun ke bawah dan di bawah itu ada tulisan subscribe berwarna merah. Silakan diklik dan klik juga di samping tulisan itu ada lonceng notifikasi. Itu silakan diklik supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami upload video ini. Ataupun pemberitahuan itu bisa lewat email Anda ataupun akun Youtube Anda. Jangan lupa juga untuk di like dan komen untuk memberikan masukan ataupun memberikan diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan penting sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan share sebanyak-banyaknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Share itu bisa berupa grup WA, WA pribadi, media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kita akan masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Menghidupkan cinta yang kita janjikan. Masih di dalam konteks pelajaran kita sepanjang minggu ini, yaitu menyangkut kunci kepada kesatuan keluarga. Hari ini kita bicara satu kunci yang lain, yaitu menghidupkan cinta yang kita janjikan. Oke, disebutkan disini bahwa akhirnya persatuan dan kesatuan keluarga bergantung pada komitmen anggota keluarga. Jadi rupanya persatuan dan kesatuan itu dimulaikan dengan satu kata yang namanya komitmen. Komitmen itu seperti apa? Mari kita lihat disini. Komitmen dimulai dari pasangan yang menikah untuk peduli satu sama lain. Komitmen pertama adalah menunjukkan kepedulian. Arti dari kepedulian ini sangat buas, tetapi kepedulian itu bermakna yang sederhana bahwa kita mau memperhatikan pasangan kita. Kita mau melihat apa kebutuhan pasangan kita. Kita mau membantu, menolong, menunjukkan praktek nyata dari kasih itu dengan memberikan pertolongan kepada pasangan kita. Itu yang namanya kepedulian. Nah disebutkan kemudian, sayangnya sejarah Alkitab penuh dengan contoh-contoh kegagalan menepati janji. Merusak kepercayaan dan kurangnya komitmen yang seharusnya ada. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa contoh-contoh di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh di mana janji itu tidak ditepati. Janji komitmen itu tidak ditepati. Peduli kepedulian itu tidak ditepati. Sehingga itu merusak kepercayaan dan komitmen yang harusnya terjadi kemudian menjadi tidak ada. Alkitab juga menggerakkan contoh-contoh dari orang-orang yang biasa yang dengan bantuan Allah berkomitmen kepada teman-teman dan keluarga mereka dan mereka menepati janji mereka. Namun di sisi yang lain ada juga komitmen yang diberikan oleh contoh di dalam Alkitab ini bagaimana orang-orang ini atau contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab ini mereka berkomitmen terhadap keluarga, mereka berkomitmen terhadap sahabat mereka, dan mereka bisa menepati janji komitmen itu. Mari kita lihat beberapa keluarga berikut ini contoh-contohnya dan tingkat komitmen mereka bagaimanakah komitmen telah diperkuat dalam beberapa keluarga, apakah yang mendorong komitmen ditunjukkan pada satu sama yang lain. Kita lihat yang pertama adalah komitmen orang tua dan anak. Di dalam kejadian 33 ayat 12-14, keluaran 2 ayat 1-10. Yang kedua komitmen saudara kandung. Kejadian 37 ayat 17-28. Lalu yang ketiga komitmen keluarga. Ruth 1 ayat 16-18, root 2 ayat 11-12, root 3 ayat 9-13, dan root 4 ayat 10-13. Lalu yang terakhir yang keempat adalah komitmen pernikahan. Hosea 1 ayat 2, 3, 6, 8, Hosea 3 ayat 1-3. Ini empat hal contoh komitmen yang dituliskan oleh Alkitab. Mari kita lihat satu persatu. Komitmen orang tua dan anak. Tentunya sebagai orang tua harus berkomitmen terhadap anak. Dalam hal ini berkomitmen untuk mendidik anak ini di jalan Tuhan. Berkomitmen untuk menyediakan segala sesuatu keperluan anak ini selama dia kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang kemudian menjadi dewasa. Dan bagaimana komitmen anak? Tentunya komitmennya sederhana saja, yaitu menurut akan perintah-perintah orang tua. Yang mana orang tua tersebut merupakan wakil Tuhan di atas dunia ini bagi anak-anak. Kemudian contoh komitmen saudara kandung kita bisa melihat di dalam Alkitab banyak sekali, khususnya di kejadian 37, komitmen antara saudara kandung. Dimana disana terikat satu komitmen yang kuat. Ada contoh yang sangat bagus sekali bagaimana saudara kandung itu harus memiliki komitmen. Dalam praktek nyata sehari-hari banyak sekali saudara-saudara kandung justru tidak memiliki komitmen. Dalam arti kehidupan mereka tidak akur. Alkitab mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita memiliki komitmen juga sesama saudara kita di dalam satu keluarga atau sesama anak-anak. Kemudian yang berikut adalah komitmen keluarga. Ini diambil dari kitab Ruth atau kisah Ruth bagaimana Ruth berkomitmen untuk menyelamatkan bangsanya yaitu orang-orang Yahudi yang mana mereka merupakan satu keluarga besar. Dimana pada waktu itu mereka terancam untuk dipunahkan dan disanalah Ruth menunjukkan komitmennya untuk membela kaumnya, membela keluarganya, membela bangsanya. Dan ini sangat penting. Seringkali ada keluarga-keluarga tertentu, pribadi-pribadi tertentu ketika sudah mencapai satu posisi tertentu, dia lupa ketika harus memberikan pertolongan kepada kaumnya, kepada keluarganya. Tapi Ruth memberikan contoh yang berbeda. Ketika dia mempunyai posisi yang baik, lalu kemudian kaumnya, keluarganya membutuhkan pertolongan, dihadir di sana. Nah, memanfaatkan posisi yang dia punya untuk dia memberikan pertolongan kepada keluarganya. Dan inilah yang namanya komitmen keluarga. Dan yang terakhir, komitmen Hosea dalam pernikahan. Kita tahu bersama Hosea dipanggil untuk menikahi seorang pelacur, untuk kemudian membangun satu pernikahan. Kemudian dia memiliki keturunan. Dan setiap keturunan, nama anak-anaknya ini berbeda-beda sesuai dengan makna-maknanya. Dan ini merupakan salah satu bentuk cara Tuhan untuk memberikan pengajaran kepada umat manusia. Bagaimana cinta Tuhan kepada manusia. Bagaimana cinta Hosea kepada istrinya ini. Dan bagaimana komitmennya terhadap anak-anaknya. Walaupun mereka harus melewati masa yang sukar, tetapi mereka bisa lalui itu. Tidak gampang untuk menjadi Hosea. Memiliki komitmen di dalam pernikahan. Tapi ini memberikan teladan bagi kita bagaimana menghidupkan komitmen di dalam pernikahan. Dan kemudian disebutkan di sini bahwa ketika kita berkomitmen kepada orang lain, seperti dalam pernikahan atau dalam membuat keputusan atau untuk mengadopsi seorang anak, harus ada penyerahan diri dalam menentukan pilihan untuk masa depan. Penyerahan kendali atas segmen penting dari kehidupan ini. Ini adalah satu tips penting bagi kita. Yang disampaikan oleh pelajaran sekolah sahabat. Bahwa ketika kita berkomitmen kepada orang lain, baik itu dalam pernikahan, atau ketika di dalam pernikahan kita membuat keputusan-keputusan penting. Dan contohnya di sini keputusan, contohnya untuk mengadopsi seorang anak, harus ada katanya penyerahan. Dalam menentukan pilihan masa depan. Penyerahan kepada siapa? Tentunya penyerahan kepada Tuhan. Ini kata kuncinya dari pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana supaya kita menghidupkan cinta yang kita janjikan, harus ada komitmen. Bagaimana untuk membuat komitmen itu berjalan dengan baik, harus mempunyai penyerahan kepada Tuhan. Hukum dapat mengekang perilaku negatif, tetapi hubungan pernikahan dan hubungan keluarga membutuhkan cinta di dalamnya, agar mereka bisa berkembang. Jadi kalau hukum, mengekang perilaku negatif, tetapi hubungan dalam keluarga, hubungan dalam pernikahan, membutuhkan cinta. Cinta ada di dalamnya, agar komitmen itu, hubungan itu, boleh kemudian berkembang dengan baik. Apakah makna rekomitmen Yesus di dalam Ibrani 13 ayat 5? Bagi Anda secara pribadi, apakah dampak komitmennya bagi Anda, terhadap komitmen Anda kepadanya, dari kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda, dan kepada rekan-rekan seimannya. Bagaimana Yesus telah berkomitmen untuk menolong kita, bagaimana Yesus telah berkomitmen bagi kita, maka kita pun harus menghidupkan komitmen yang sama, yang Yesus telah berikan itu, kita praktikan itu kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada suami kita, keluarga kita, rekan-rekan seiman kita, sehingga komitmen dari Yesus itu, bisa kita duplikasi, untuk kita komitmen kembali kepada orang-orang, yang ada di sekitar kita. Jadi, bagaimana menghidupkan cinta yang kita jenjikan? Jawabannya adalah pelihara komitmen. Bagaimana supaya kita berkomitmen? Jawabannya adalah penyerahan kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Sampai ketemu besok, Tuhan Yesus memberkati.